Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Rahasia Investasi Sukses. Nah, bicara soal sukses pasti polanya beda-beda dan setiap ada rahasianya. Nah, kali ini saya Rubi Arman akan sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol bersama pelaku bisnis kuliner nih yang ada di Victoria Square. Oke. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Rubi Arman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton selanjutnya. Endah. Halo Bu Endah, apa kabar? Nah, senang sekali nih kalau saya bisa hadir di sini, tempatnya enak banget nih. Kita bisa santai, menikmati makanan, sambil nyatu sama alam nih Bu ya. Oke, ngobrol-ngobrol Bu Endah. Nah, bagaimana sih sejarahnya nih bisa mendirikan atau bikin usaha seperti ini? Awalnya kita buka warung kecil-kecilan di tahun 2005, sekitar 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu? Iya. Awalnya sih dari hobi masak ibu saya sih. Oh, ibu duluan yang masak. Iya, ibu saya yang awalnya buka. Jadi dulu kita buka masakan khas Jawa. Khas Jawa? Iya, Gudeg. Kudeg? Iya. Oh, itu di mana waktu itu? Di daerah Jatiwung, Tanggerang. Oh, di Tanggerang. Kalau ngomong-ngomong, ini juga ibu kan juga melayani selain tadi di tempat. Iya. Ibu juga ada kayak modern catering ya? Atau menyediakan kayak di BUMN, perusahaan asing, dan masih banyak lagi ya? Betul. Nah, gimana tuh bu ceritanya bisa masuk sana gitu? Awalnya sih dari customer yang makan di tempat kita, terus lihat menu yang banyak gitu. Jadi orang tertarik, lalu tanya-tanya ada terima catering atau enggak. Terus akhirnya kita mulai merambah ke dunia catering juga gitu. Ada beberapa sih yang sempat kita pegang ya, kayak RSUD gitu kan. RSUD, itu rata-rata buat dokter, pasien atau gimana? Iya, jadi buat karyawannya sih bukan buat pasien. Oh, karyawannya. Jadi healthy food sih intinya. Healthy food. Udah berapa lama nih bu? Kerjasama. Kita sih kalau cateringnya sudah berjalan sekitar 8 tahun. 8 tahun ya? Iya, 8 tahun. Wow, dan juga perusahaan asing juga bu ya? Iya. Salah satunya PT Hino, PT Hino, Fanbo, PT Honda, Indomarko, banyak ya? Iya, banyak, banyak lain-lain gitu. Wow, ini luar biasa ya menjanjikan ibu ya. Dan namanya ini khusus unik ya? Iya, titik. Titik kumpul 78. Oke, ceritain dulu kenapa ibu melirik nih di Victoria Square ini? Awalnya sih saya datang ke sini buat makan sih awalnya. Oh, buat makan? Nah, terus tiba-tiba ada tawaran untuk nisi di sini ya kan. Terus saya evaluasi lalu saya lihat juga ini tempatnya strategis. Strategis? Yang pertama ini strategis. Yang kedua saya melihat di sini adanya permintaan pasar. Oh, permintaan pasar? Misalnya perumahan. Sekitar sini kan banyak perumahan. Ada penyian, apartemen. Ini apartemen ya. Iya, ada perkantoran juga. Jadi ini yang ibu lihat potensinya juga bagus ya? Iya. Dari lokasi strategis. Ini bisa dibilang jalan raya, banyak trafficnya juga tinggi ya. Kan banyak juga yang melintas di sini kan? Banyak yang melintas ya? Titik kumpul 78. Apa ini artinya? Kalau titik kumpul itu kan artinya tempat berkumpul yang orang. Nah, kebetulan 78 itu alamat di sini jalan Gatot Subroto, kilometer 3, nomor 78. Oh, nomornya 78. Jadi saya ambil 78. Jadi ambil 78. Oke. Terus kalau di sini, di titik kumpul 78 ini apa saja sih ibu yang ibu sajikan kepada konsumen? Dan juga apa saja nih dari sisi mungkin makanan, hiburan? Kalau makanan kita menyajikan aneka seafood. Aneka seafood? Iya, memang kita buat menu yang berbeda dari warung kami sebelumnya. Dari yang gudeg tadi ibu ya. Kami buat yang berbeda. Ingin cari pengalaman baru saja sih kok. Ingin mencari pengalaman baru. Konsepnya lebih banyak lebih ke seafood ya? Iya, seafood dan Chinese food. Seafood dan Chinese food. Ada beberapa masakan tradisional yang kita selipin juga sih. Hmm, diselipin ya? Ya, gudeg contohnya. Gudeg ya? Kayak kepinggalan. Gudeg ya? Gudeg ya? Gudeg ya? Gudeg ya? Atau fondasinya dari situ ya? Iya, awal ya. Sekarang ini di tengah kompetisi yang ada nih, bagaimana sih cara ibu mempromosikan khususnya bisnis kuliner? Iya. Ibu nih, kumpul 78. Untuk promosi sih saya menggunakan offline dan online. Online dan online? Oh, hebat nih. Kalau dari offline, saya melakukan promosinya dengan cara diskon ya? Diskon. Kasih diskon gitu. Apa-apa strategi? Diskonnya gimana, ibu? Misalnya... Umur kah? Atau? Enggak. Jadi misalnya mereka follow Instagram.kumpul, kita kasih diskon 5-10%. Wow, cukup follow aja ya? Cukup follow. Cukup follow aja. Kalau follow-nya 10 kali gimana? Pada saat itu aja sih. Harus orangnya berbeda juga. Oke, itu kan dari sisi mungkin orang datang supaya mereka jadi follow ya? Iya, betul. Supaya jadi inget juga ya? Bisa ada menu baru dan lain-lain. Oke, itu saat dikit? Offline. Offline. Yang lainnya, ibu? Kalau online-nya sih kita menggunakan aplikasi. Aplikasi apa? Gojek dan GrabFood. Oh, Gojek dan GrabFood itu bisa ya? Jadi luas ya? Iya, betul. Sisi kualitas kan, bagaimana ibu menjaga untuk kualitas makanan, tastenya, gitu kan? Nah, apa yang ibu lakukan? Ada SOP-nya kah? Jelas ada SOP-nya. Karena masak itu kan karena mood ya, ibu. Betul. Kalau moodnya lagi happy, wah ya. Betul. Nah, gimana tuh ibu jaga? Iya. Jadi kita buat yang namanya master bumbu. Master bumbu. Jadi mereka tuh sudah punya standar resepnya, jadi hanya tinggal masak aja sih sebenarnya. Wah, ini nih. Jadi udah nggak berdasarkan mood ya, ibu. Iya. Kalau misalnya lagi kesel, cabainya lebih alih. Iya. Gitu ya, ibu. Kalau ngobrol-ngobrol di Victoria Square, ibu ya. Nah, pengalaman, ibu kan ya udah lumayan nih, pengalaman di sini gimana, ibu? Buka di sini? Pengalaman saya selama buka di sini sih ya seneng ya. Seneng ya? Karena punya pengalaman baru dan dapat customer-customer baru juga. Dan tempatnya juga bagus ya, ini? Iya, tempatnya bagus sih yang pasti. Ibu Endah, kalau bicara soal rahasia sukses ya, ibu ya. Kalau menurut ibu rahasia suksesnya titik kumpul tujuh lapan atau secara bisnis kuliner yang telah ibu lakukan, apa sih yang menjadi rahasia sukses itu? Ya, intinya kita harus sabar ya. Sabar? Iya, pertama sabar. Yang kedua, harus punya jiwa entrepreneur sih, kalau menurut aku. Kita punya modal, tapi nggak punya jiwa entrepreneur pun percuma. Repot juga ya? Iya, repot juga. Jadi, dua itu sih kunci utamanya. Yang ketiga sih, memang target pasar kita harus ada. Jadi, kita tahu based on di sini tuh apa gitu. Misalnya ada perumahan, ada perkantoran, itu udah cukup sih sebenarnya. Jadi, kita tinggal promo melalui media sosial aja, kencengin lagi. Kencengin di media sosial ya, ibu ya? Itu aja sih, dan harus sabar ya. Karena bisnis kuliner itu, setahu saya, kita membutuhkan waktu satu sampai dengan tiga tahun sih, untuk bisa ngumpulin customer. Satu sampai tiga tahun ya? Untuk ngumpulin waktu. Jadi, harus sabar intinya. Biasanya di sini paling favoritnya apa sih, ibu? Di sini favoritnya nasi goreng. Nasi goreng? Sama ifumi. Sama ifumi. Nasi goreng spesial, sama ifumi seafood. Ifumi seafood. Ifumi seafood itu kan, mie kering, disiram sama kuah panas, terus dimakannya kriuk-kriuk. Wow, dan saya dengar juga, saya udah coba juga, ini ada minuman spesial nih. Oh iya, coffee beer. Coffee beer? Coffee beer? Ini cuma ada di sini kayaknya ya? Iya, lumayan laku juga sih. Coffee beer ya? Itu apa sih ramuannya? Gimana, ibu? Coffee beer itu kayak rasa saparilla sih. Kayak minuman zaman dulu. Oh. Jadi. Unik ya? Ya, lumayan diminatin sih sama customer kami gitu. Pasti teman-teman semua pengen coba penasaran ya. Jangan lupa untuk datang ke Victoria Square titik kumpul 78 ini tepat ya. Bisa di Google-ing langsung, ya kan? Atau mungkin bisa follow IG-nya titik kumpul 78 di mana, Bu? Di Victoria Square. Jangan lupa follow IG-nya titik kumpul 78 di Victoria Square. Iya. Wah sekali lagi thank you so much Bu. Bu Enda nih. Terima kasih juga. Wah udah berbagi tips juga informasi. Semoga sukses buat titik kumpul 78 dan juga bisnisnya keluarga yang tadi gudegnya makin mantap ya kan. Dan juga sekali lagi terima kasih sudah berbagi informasi sukses. Nah teman-teman demikian informasi ngobrol-ngobrol saya bersama Bu Enda founder dari titik kumpul 78. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin lagi berbisnis kuliner ya. Nah siapa tau teman-teman pengen buka tempat juga bisa datang ke Victoria Square. Atau teman-teman butuh hunian bisa juga datang dan juga bisa membeli apartmen di Victoria Square. Terima kasih telah menyaksikan program ini. Sampai jumpa di next episode bersama saya Ruby Erman di Rahasia Info Investasi Sukses. Bye bye.